Anbiya Taman akaromahum Takot akaromahum Wa rasulahum Al-Hadis Telah bersabda Rasulullah Assalamualaikum Assalamualaikum Jatlah kamu Semuanya Memuliakan Para Ulama-ulama Mereka Sesudah Mereka Mereka itu Adalah Waris Dari para Nabi-Nabi Maka barang siapa Yang memuliakan Yang memuliakan Ulama Maka ialah Memuliakan Allah Dan Memuliakan Rasulullah Al-Hadis Rasulullah Rasulullah Telah bersabda Kita diperintah Oleh Rasulullah Memuliakan Para Para Ulama Ulama Yang Ulama Ulama Yang Harus Dimulakan Itu Ulama Warosatul Anbiya Ulama Sebagai Warisnya Para Nabi Dan Barang siapa Memuliakan Ulama Waris Para Nabi-Nabi Berarti Memuliakan Allah Dan Memuliakan Rasulullah Ada Dua Macem Ulama Menurut Khadis Dan Nabi Satu Al-Ulama Warosatul Anbiya Ulama Yang Betul Betul Menjadi Warisnya Para Nabi-Nabi Dan Para Nabi-Nabi Tidak Meninggalkan Harta Benda Yang Begitu Tidak Meninggalkan Derajat Keduliaan Yang Ditinggalkan Itu Adalah Ilmu Maka Disebut Warosatul Anbiya Nabi itu Hanya Meninggalkan Mewariskan Ilmu Ilmu Dan Mewariskan Contoh Contoh Yang Baik Mewariskan Itulah Yang Diwariskan Bukan Mewariskan Nata Benda Yang Begitu Buahnya Bukan Mewariskan Mewariskan Akhlak Akhlak Yang Buruk Yang Diwariskan Di ilmu Ilmu Yang Dari Allah Ta'ala Bersumber Dari Al-Quran Dan Hatis Dan Contoh 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 Yang Baik Bukan Memberikan Contoh Contoh Yang Tidak Baik Itulah Ulama Ulama Buruk Ulama Jahat Rasulullah Bersahda Wailul Iupati Min Ulama Isuk Wailul Iupati Ulama Isuk Rusahi Umatku Itu Kena Ulama Ulama Isuk Ulama Ulama Jahat Itu Umatku Akan Rusak Karena Dirusak Oleh Ulama Ulama Yang Jahat Jadi Jangan Dikira Semua Ulama Itu Waras Hadul Anbiya Ulama Kan Ahli Ilmu Ilmu Untuk Merusak Itu Ulama Isuk Itu Yang Menjadikan Umat Islam Itu Bisa Rusak Sabda Rasulullah Al Ulama Ulama Wailul Iumati Min Ulama Isuk Dan Alhamdulillah Yang kita Kholi Ulama Ulama Warasatul Anmurya Bukan Ulama Ulama Isuk Kita Makin Kholi Naki Ahamah Surajah Ahamah Sahusin Dan Yai Macem-macem Semuanya Itu Ulama Ulama Warasatul Anmurya Alhamdulillah